Saudara dorang terminal Fakfak dan sarana serta fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah daerah tidak lagi dipakai sudah tidak berfungsi akibat semua angkot memilih mencari penumpang di luar. Ratusan akutan kota yang tidak lagi antri dan parkir di terminal untuk membuat penumpang membuat terminal ini sepi dan tidak ada penumpang dan angkot pun yang menggunakan fasilitas terminal ini dan memilih mencari penumpang di daerah Tambaruni yang tidak jauh dari pasar sentral Fakfak. Dengan kondisi ini angkot yang parkir antri di terminal keluar dalam keadaan kosong dan tidak muat penumpang. Selain itu membuat rugi pemerintah daerah sebab dengan sepinya angkot yang masuk di terminal membuat penerimaan retribusi masuk terminal menurun. Terminal sekarang tidak lagi berfungsi untuk angkot namun hanya untuk tempat nongkrong dan juga tempat main kartu para sopir. Para sopir angkot sangat berharap campur tangan pemerintah daerah untuk mengatur semua dengan baik sehingga terminal ini dapat kembali difungsikan. Di penurus mencoba menunai dan mengkaji ulang tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik bagaimana masyarakat sudah mati sungguh. Tidak sesuai dengan fungsinya lagi bagaimana tempat naik turunnya penumpang. Beberapa hal itu diantaranya adalah adanya persaingan yang kurang sehat dengan menunggalkan transportasi lain sehingga pemerintah harus turun mengatur. Diharapkan terminal dan sopir serta armada transportasi yang ada di fak-fak semuanya bisa diatur dengan baik. Demi kepentingan umum dan juga kepentingan bersama, terutama ojek yang telah membuat pangkalan di sekitar terminal sangat mengganggu karena penumpang lebih memilih ojek ketimbang naik angkot. Oleh sebab itu pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan ini demi kelancaran transportasi di Kabupaten Fak-Fak. Dari Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, Rahman Ainyus Jayapura memberitakan. Terima kasih telah menonton!